Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan mencoba OBD2 yang ada di video ini mereknya Ancel satu dengan yang satunya ini beda tipe kalau yang ini dulu sudah saya tes oke ini bisa kemudian ini yang baru saya beli yang ini saya akan tes kita langsung coba tes aja kita colokan di tempatnya di sini ini soketnya pastikan menancap sempulnya ya temen-temen ya Oke ini udah kemudian kita on-onkan kunci kontak kita setel aja Hai ini mesin udah nyala ya teman-teman kita tinggal ke handphone dan yang saya gunakan ini aplikasinya pakai call scanner kita klik aja jangan lupa aktifkan bluetooth-nya ya temen-temen Hai butuhnya ini kita aktifkan Oke kita kembali ke ini kita bisa langsung klik konek hai 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 LM connection connected Oke kita oke Hai ecu sudah konek kita akan lihat ke tampilan dashboardnya Oh ya Oh ya ini ada tampilan dashboard disini LPM menunjukkan data 400 ya inilah se seperti di video ini artinya sudah bisa digunakan ya temen-temen untuk informasi saja ini saya tes di unit Aila tahun 2016 disini juga terbaca coolant temperaturnya di 87 derajat kita coba ke menu yang lain untuk melihat data yang lain kita bisa Klik ke all sensor Sala. Ini sudah bisa membaca semua data ECU mobil ya teman-teman. Di sini ada calculate engine load value, engine coolant temperaturnya terbaca 89 dan kebawah maaf ya ada intake air temperature semuanya disini data lengkap kebaca dan OBD ini pun bisa digunakan untuk menghapus file kode seandainya ditemukan masalah tapi ini kebetulan nggak ada masalah apapun di mobil saya jadi nggak ada yang harus dihapus seperti itu ya teman-teman aplikasi yang digunakan bisa pakai torch bisa pakai car scanner atau apapun yang lainnya juga bisa terima kasih sudah menonton salam dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini di sini di sini di sini Terima kasih.